Intro Tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari AIDS dunia Sedikit sejarahnya mengenai asal mula penyakit AIDS Penyakit AIDS ini ditemukan 1980 di kota San Francisco Semuanya yang terkena infeksi ini komunitas G, LGBTG Oleh karena itu direkomendasikan supaya komunitas G diawasi Terutama perilaku seksualnya Nah, peringatan dokter ini diprotes oleh mereka Karena ini melanggar HAM katanya Jadi dokternya kalah karena dokter gak bisa berpolitik Ya sudah, obatin aja Nah, dari kelompok homoseksual ada yang heteroseksual kan Nah, heteroseksual ini menggauli wanita juga Akhirnya si wanita kena juga Si wanita ini pelacur, langganan laki-lakinya banyak Pada kena semua Nah, laki-lakinya pelanggan ini banyak pada kena semua Berhubungan dengan istrinya Istrinya kena semua Jadi sekarang Satu menit Berapa ratus orang itu ya Kena Seluruh dunia per menit Hitungannya 250 kalau gak salah Sekarang memperingati hari es dunia bagus Cuma diperingati Kesan saya kok sekadarnya Memperingati dengan gunakanlah pengaman kondom Ini menyesatkan dari negara kita Yang berketuhanan mahasiswa Apalagi yang Pancasila Pertama dalam penelitian kondom tidak menjamin tidak tertular 20% kemungkinan bocor Orang tidak tahu Karena merasa Keenakan ya tidak peduli lah bocor apa gak bocor Dan kondom Meskipun kondom dikampanyekan luar biasa Fabrik kondom luar biasa Di toko-toko apotek juga bisa dijual kondom Artinya masyarakat memakai kondom lah Kasus-kasus penyakit AIDS makin banyak Terakhir saya baca di kota Bekasi banyak juga Apalagi di kota-kota besar Nah yang benar adalah Memakai kondom Atau tidak memakai kondom Haram hukumnya Seorang pejabat Tepkes mengatakan Saya lupa namanya Kalau mau berbuat dosa silakan Tapi jangan nularin keluarga Bagaimana gak nularin keluarga Tahu juga dia Ada virusnya Gak sadar Nah ini menyesatkan juga Jadi sebetulnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Perzinaan itu dilarang Tapi di dalam masyarakat modern Pakailah kondom untuk perzinaan Jadi dilegalkan Nah sekarang banyak penyakit Karena hubungan kelamin di luar nikah Dulu tahun 30-an 37-an Penyakit Sevilis Merajalela Belum ditemukan obatnya Dan yang terkena itu mengerikan Sekarang sudah ditemukan obatnya Sehingga ditemukan obatnya penicilin Sevilis bisa dilawan dengan penicilin Habis semua Waktu wabah Sevilis itu Merajalela Orang takut berzina Sekarang sudah terbabat semua Orang berzina lagi Sekarang ada HIV AIDS Jadi kelompok homoseksual Kelompok homoseksual ini mengklaim Itu hak azazi Azaz demokrasi Azaz kebebasan Macam-macam lah Politis Karena yang terkena adalah Negara-negara barat yang tidak beragama Sedangkan negara-negara timur umumnya beragama Nah itu Dibohongi Dibantu segala macam Dalam waktu itu kita belum ada AIDS Sudah kata sedikit lah Tapi digembar-gemerkan ada AIDS Segala macam Sehingga menerima bantuan AIDS Menerima bantuan kondom Sehingga Yang orang baik-baik pun terima kondom Nah menerima kondom itu kan Membuat orang berpikiran negatif Apalagi kondom sekarang Yang didapat di apotek-apotek Bahkan boleh dikata Setiap pemuda Kalau kita lihat dompetnya Selalu ada kondomnya Nah dengan cara menyimpan Dikantongin Di dompet itu sudah Enggak Kondom harus ditaruh Di ruang yang suhunya Dingin Terus dipakai Ini Biasa-biasa aja Wah enggak bisa Perlu pegang aja Udah robek Yang ini tidak diketahui Memang sengaja Dilaklukkan pembodohan Yang penting Kondom laku Jadi pabrik kondom Sama pabrik Vesek Bebas Kerjasama Untuk iklan kondom Nah dalam rangka Kita menghubungi Kita memperingati Bagus diperingati Perangnya peringatilah Secara islami Bahwa Sudah terbukti Kondom tidak menjamin Dan Benarlah firman Allah Dilarang perzinaan Maksudnya itu Saya Profesor Doktor Doktor Kaji Dadang Hawarif Psikiatur Dalam hubungannya Dengan Hari AIDS Dunia Yang jatuh Pada tanggal 1 Desember 2017 Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Es Sudah itu Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!